Intro Meski hujan deras mengguyur, namun 1.500 masyarakat dari 8 desa tetap semangat hadir memenuhi kursi yang disediakan dalam bakti sosial NKRI Peduli ke-150 di desa Motilango, kecamatan Tilong, Kabila, Kabupaten Bonebulango. Gubernur Gorontalo Rusli Habibie mengingatkan masyarakat agar lebih menjaga lingkungan, apalagi Gorontalo saat ini memasuki musim penghujan. Rusli juga tahan tihantinya mengingatkan masyarakat tentang bahaya miras. Gubernur dua periode ini mengungkapkan setiap minggu ratusan liter dan ribuan botol minuman keras cap tikus diamankan. Ini membuatnya meminta bantuan Kapolda Gorontalo agar segera memberantas miras dan menemukan mafia pengedar minuman keras. Ia juga meminta masyarakat untuk aktif memberikan informasi jika mengetahui ada miras di sekitar mereka. Ia menambahkan masalah miras sangat mengganggu kamtip mas. Ini dikarenakan persoalan pembunuhan, perkelahian, perceraian, dan KDRT akibat dari mabuk-mabukan. Saya akan perlukan dengan polisi disini untuk memberantas ini masalah miras. Karena apa? Masalah miras ini sangat mengganggu kamtip mas. Persoalan pembunuhan, perkelahian, perceraian, dan KDRT. Meski hujan deras, masyarakat sangat antusias untuk membeli pangan murah yang disediakan Pemprov Gorontalo. Bakti sosial NKRI Pedulian digelar kali ini menghadirkan bazar pangan bersubsidi yang menjual tujuh bahan makanan, yaitu beras, gula pasir, minyak goreng, cabai rawit, bawang merah, bawang putih, serta telur. Bahan pangan tersebut hanya dihargai dengan sangat murah, yaitu serba 5.000 rupiah. Terima kasih telah menonton!